Hantu wanita berambut putih jilid 2. Ah, apakah benar-benar kau tidak takut mampus Giyokloset tertawa, lelantas ulurkan tangannya yang halus bagaikan kemala nampaknya, lalu jerijahnya digurat-guratkan di atas meja dari kayu merah, setelah ia berhenti menggurat terukirlah di atas meja itu satu uruf. Bunuh. Wan Chong Hoan lihat itu, ia pun tertawa, malah tertawanya besar. Jikalau aku takut mati, tidak nanti aku persembahkan suratku itu, katanya. Jikalau kau hendak bunuh aku, bunuhlah. Tidak usah kamu banyak bicara. Serat demikian si raksasiku malah hunus pedangnya, lah berlaku sangat sebat dan aksinya ganas. Fui seruan Chong Hoan, sambil majukan dirinya, lah meludah. Sejenak saja, si nona di depannya telah lenyap. Cuma suara tertawanya yang terdengar, disusul dengan kata-kata, masih bagus. Kau tidak sampai menodai bajuku dengan air ludahmu itu. Coba bajuku kotor, orang berpangkat semacam kau mana sanggup menggantinya. Wan Chong Hoan melengat. Ia dapat kenyataan si nona tengah berdiri di sampingnya, pedangnya sudah dimasukkan ke dalam sarungnya. Ia heran bukan kepalang. Sudah, anak siang, jangan kau bergurau pula kata Hawi Leong sambil tertawa. Gio Kloset memberi hormat dengan rangkapkan kedua tangannya kepada punggawa itu. Bagus katanya, memuji. Kau benar satu Nghyong yang tidak takut mati, Nghyong sama dengan orang gagah, pendekar. Wan Chong Hoan heran bukan main. Ia balas menghormat. Apakah Jiyawie bukannya calon-calon pembunuh yang dikirim ke Ksie dan Gwi Tiong? Hian diri dia tanya, Jiyawie, kedua tuan, yang terhormat. Si Raksasi Kemala tertawa. Kami datang untuk mengantarkan serupa barang pada kau, ia jawab. Apakah itu tanya Chong Hoan? Sinona buka buntalannya, keluarkan kitab rencananya Him Kengliak. Ia letakkan itu di atas meja. Wan Chong Hoan lihat kalimat buku itu, Liao Tonglun, artinya, rencana mengenai jasirah Liao. Ia pun sambar buku itu untuk segera membalik-balik lembarannya. Ah serunya, kaget dan heran. Kenapa bukunya Kengliak berada di tangan kamu? Tak usah kau tanyakan itu, sahut Giyokloset tersenyum. Andai kata kau anggap buku ini ada fakadahnya untukmu, kau ambillah. Jikalau kau tidak menjelaskannya, bagaimana aku dapat menginginkannya kitab peninggalannya Kengliak? Kata si Punggawa. Sinona mengawasi muka orang. Apakah kau mempunyai arak? Dia tanya. Ada, sahut Chong Hoan. Nona itu tertawa. Kau mempunyai arak, kenapa kau tidak keluarkan kata dia. Cerita kami panjang, tanpa arak untuk melicinkan kerongkongan. Bagaimana dapat aku menceritakannya? Mau atau tidak? Chong Hoan pun tertawa. Kiranya begitu kata dia. Sayang aku tidak punya makanan untuk menjadi temannya arak. Di dalam hatinya, ia menambahkan, Nona ini polos. Ia lantas keluarkan satu poci arak putih, ia isikan tiga buah cawan. Kalau ada hal-hal yang memuaskan, baru gembira minum arak kata pula si Nona. Ayah, hari ini aku hendak melanggar pantangan arak. Hoi Liong menjawab anak angkatnya itu dengan tenggak habis tiga cawan. Sesudahnya Kengliak, baru sekarang aku bertebu pula dengan satu Enghiong katanya. Aku juga hendak melanggar pantangan minum arak itu. Gia kloset juga hiru paraknya, lalu sambil tiap-tiap kali membasahkan tenggorokannya, ia berikan penuturannya mengenai kitab wasiat Him Kengliak itu, yang mulanya diberikan kepada Gak Bieng Kie, lalu Gak Bieng Kie menyerahkannya kepada Tu It Heng, kemudian It Heng menyerahkannya lebih jauh kepadanya. Bukan main terpengaruhnya Wan Chong Hoan mendengar keterangan itu. Dengan air matu berlinang, ia berlutut ke arah langit, untuk memberi hormatnya dengan tiga kali berlutut dan tiga kali bangun, sesudah mana barulah dengan kere hormat juga ia terima kitab wasiat itu. Gia kloset tidak kuat minum, baru menghabiskan beberapa cawan, ia sudah lantas merasakan pengaruhnya, atau batas, maka hendak ia menghentikannya. Selagi ia berniat pamitan, tiba-tiba terdengar pintu kamar diketuk. Sementara itu sekarang Wan Chong Hoan ketahui si nona adalah Gia kloset yang menggetarkan dunia kangou. Lian Lian Hiap, katanya, perlahan, untuk sementara, pergilah kamu menyingkir dulu. Dan ia persilahkan ayah dan anak itu pergi ke kamar samping. Dengan cepat ia singkirkan poci arak serta cawannya, dan meja pun ditutup dengan selembar kain penutup. Dengan begitu tak nampaklah hukiran huruf berbunuh dari Gia kloset tadi. Habis itu barulah ia membukakan pintu. Yang datang itu adalah satu opsir. Apakah aku berhadapan dengan Wan Siang Kong? Dia menanya. Mungkin orang ini ada pesuruhnya keksie atau Gui Tiong Hian, pikir Chong Hoan, yang menyahuti dengan lekas, benar. Seri Paduka sudah lama mengagumi nama Siang Kong, bagaikan orang berdahaga, ingin dia bertemu dengan Siang Kong, kata opsir itu. Kau dari istana mana? Tanya Chong Hoan. Dari istana Sinong Hu, jawab si opsir. Pangeran Sinong yang bernama Cuk Yam adalah adik dari Kaisar. Dia memang terkenal kegemarannya menghormati orang-orang cerdik pandai. Meski begitu, heran juga Chong Hoan mendengarnya, ia melengak. Wan Siang Kong telah melakukan peperangan di Patliepo, disana Siang Kong telah melabrak tentara Boan Chiu, siapakah tak dengar itu berkata pula si opsir. Ong ya kami sangat mengagumi Siang Kong atas kemenangan itu. Cuma pemerintah saja yang tidak tahu pikir Chong Hoan. Pangeran ini suka memperhatikan urusan di tapal batas, mungkin dia tidak ada kecelaannya. Memang putra Chu Yeo Ekyam, yang kemudian menjadi Kaisar Chong Cheng, ada terlebih pandai daripada kakaknya. Yeo Ekao ada terlalu lemah, dia pun tidak mempunyai putra mahkota. Maka dari siang-siang Yeo Ekyam telah mengincarnya tahta sebagai bakal kepunyaannya. Malah dia sudah memikirkan juga, setelah menjadi Kaisar, dia hendak membereskan Gui Tiong Hian. Hanya dia belum punyakan Panglima Perang yang menjadi orang kepercayaannya, karenanya dia ingin menyediakan payung sebelumnya hujan. Wan Chong Hoan termasuk dalam pilihannya itu. Wan Chong Hoan sedang masgul, sekarang ada orang yang mengenalnya, hatinya menjadi terbuka juga. Maka ia terima surat undangannya Yeo Ekyam itu sambil ia berikan jawabannya tolong sampaikan kepada Hongya, nanti Chong Hoan datang mengunjunginya, Hongya sama dengan Seripaduka, untuk putra raja. Ia hendak menyuguhkan teh, untuk antaropsir itu, atau lantas ada lagi ketukan pada pintu. Maka ia merasa lucu. Dalam hatinya, ia berkata, sudah sekian lama aku pulang, untuk menantikan tugas, tidak ada orang yang mempedulikan aku, tetapi malam ini berturut-turut orang telah datang padaku, adakah ini tanda bahwa nasibku sudah mulai berubah menjadi baik. Ia membukakan pintu, segera masuklah dua orang. Yang pertama ada seorang tua berumur kira-kira lima puluh tahun, hidungnya bengkung bagaikan patuk garuda, mulutnya lebar bagaikan mulut singa, romannya sangat jelek. Yang kedua seorang dengan seragam mopsir Kimiowiye, pengawal baju sulam. Dari kamar samping, Gio Kloset senantiasa mengintai keluar, maka segera ia kenali, pahlawan Kimiowiye itu Cioho adanya. Ha, mau apa Cioho datang kemari? Ia tanya dirinya sendiri. Opsir Kimiowiye itu maju dua tindak, kepada pesuruhnya putra raja. Eh, bukankah kau dari Sinonghu? Dia tanya opsir itu. Buat urusan apa kau datang kemari? Opsir itu bernama Pek Kong Su, dia seorang yang mengerti ilmu gelut, dalam barisan pengawalnya Sinong, dialah guru yang kenamaan. Dia tak mengetahui Cioho, yang ia kenali, mengenal padanya. Inilah tidak bagus, pikirnya. Cioho adalah orang kepercayaannya Gwi Tiong Hian, tidak leluasa andai kata dia ketahui maksudnya Hong yang mengundang Wan Chong Hoan, Karena ini, dia lantas ambil putusan. Dia percaya kepada kepandainya sendiri, dia pun hendak turun tangan terlebih dahulu. Kalau tadi dia duduk terus, sekarang dia berbangkit. Cio Ciawi, banyak baik katanya sambil tertawa, seraya memberi hormat. Tapi di luar dugaan komandan Kim Yewia itu, ia terus sulur kedua tangannya, ia menyambar, kakinya turut maju pula. Buk demikian satu suara, yang menyusul dengan terpentalnya tubuh Cioho yang terbanting di tangga di depan pintu. Inilah Wan Chong Hoan tidak sangka, maka ia menjadi kaget. Menyusul kejadian yang tidak disangka angka itu, si orang tua kawannya Cioho itu perdengarkan seruan yang nyaring dan aneh, dalam sekejap saja ia sudah mencelat ke hadapan Pek Hang Su. Jago gelut itu segera bersiap. Ia ingin membanting lawan seperti barusan ia telah robohkan Cioho. Ia hendak gunakan tipu Kim Yeho An Sin, atau, ikan tambra emas membalik diri. Kalau ia berhasil, lawannya akan terbanting hingga mati. Baru Pek Kong Su mulai bergerak, atau ia dengar bentakan si orang tua, binatang, kau cari mampus. Kong Su kaget. Dengan tiba-tiba ia rasakan pundaknya sangat sakit, hingga tak dapat ia kerahkan tenaganya. Kau siapa bentak Chong Hoan, yang kaget dan heran. Mengapa kau berani berlaku kurang ajaris ini? Sambil mengucap demikian, ia lompat, sebelah tangannya menyambar. Bagus serusi orang tua, sambil menggerakkan kedua tangannya, untuk menjatuhkan Pek Kong Su, setelah mana ia terus berkelit dari serangan Chong Hoan. Ia tidak membalas menyerang, ia hanya tertawa dan berkata, Bocah, kau tidak dapat dicela, pantaskan kami yang agung tertarik padamu. Kong sama dengan Khan yang agung, yang besar. Chong Hoan heran dan kaget. Ia segera tarik kembali tangannya. Khan agung siapa tanya dia. Orang tua itu tertawa pula. Memang, tanpa bertempur. Orang tidak dapat mengenalnya satu pada lain, katanya. Kau dan Khan kami yang agung itu pernah bertemu dalam beberapa pertempuran, apakah kau masih hendak menanyakannya lagi? Wan Chong Hoan berpikir dengan cepat. Kau jadinya suruhannya nuerha catanya dia. Benar si orang tua tertawa. Khan kami yang maha besar ingin undang kau, tetapi karena dikhawatirkan kau nanti banyak tingkah, hingga kau tidak dapat diundang datang aku diperintahkan datang kemari. Wan Chong Hoan menjadi gusar sekali. Oh, anjing Bo Anciu diam mendamprat. Kau berani datang ke Pak Hia untuk banyak tingkah. Jikalau kau tidak diberi pelajaran, nanti kamu pandang kami di Tionggoan sudah tidak ada orangnya. Dengan saling susul hingga dua kali, serangannya mendatangkan suara angin. Chong Hoan serang orang tua itu dengan kedua tangannya. Pahlawan Bo Anciu itu men mundur, tetapi segera ia mengancam. Aku minta kau jangan turun tangan, atau aku nanti terpaksa berlaku kurang ajar terhadapmu. Lalu setelah itu, ia mainkan kedua tangannya, dalam aksi menotok jalan darah. Wan Chong Hoan ada seorang ahli perang, ia mengerti ilmu silat, baik dengan menunggang kuda maupun tidak, akan tetapi dalam hal ilmu totok, ia asing. Maka itu, didesak dengan ilmu ini, ia menjadi repot, hingga ia menjadi bingung. Di saat orang sedang bingung itu, tiba-tiba terdengar satu suara tertawa yang nyaring tetapi empuk, disusul dengan kata-kata yang enak didengarnya. Eh, Wan Siang Kong, kenapa kau bertempur dengan tetamumu? Pahlawan Bu Anciu itu menjadi heran, ia segera menoleh, hingga tampaklah olehnya satu nona asyik mendatangi dengan tindakan halus ke arah mereka, wajahnya tersungging senyuman bekas tertawanya. Nona itu tidak hanya manis air mukanya, tetapi juga berpengaruh, hingga tidak sembarang orang berani mengawasinya. Gio Kloset tertawa pula. Ia datang kepada mereka itu, lalu ia melambaikan tangannya kepada orang tua itu. Mari, mari, katanya dengan manis. Coba kau terangkan padaku mengapa majikanmu hendak mengundangan. Siang Kong? Jikalau omonganmu beralasan, aku akan minta Wan Siang Kong suka turut kau pergi. Jago Bu Anciu itu heran, sampai tanpa merasa, ia mundur beberapa tindak. Tapi ia bernyali besar. Dalam sekejap saja ia telah berkuasa pula atas dirinya. Malah ia ingat, dia sangat cantik bagaikan bidadari, mengapa aku tak hendak sekalian membekuk dia untuk diaturkan kepada Kong Yang Maha Agung? Gio Kloset tidak menggubris melihat orang sedang berpikir. Lagi-lagi ia tertawa. Kau datang dari perbatasan, kau juga diantar satu kepala Kif Hieh Wieh, kau mestinya seorang dengan riwayat yang tak sembarang demikian katanya pula. Coba kau katakan padaku, kau adalah tetamunya menteri yang mana dalam kerajaan kami. Dia adalah metu-metu bangsa Bu Anciu, untuk apa kau omong banyak dengannya nyalak Wan Chong Hoan? Bukan begitu kata si Nona, yang masih tertawa. Pepatah mengatakan, sutra selembar tak menjadi benang, maka jikalau dia tidak ada yang menyambutnya, yang melindungi, mustahil dia berani menculik orang di bawah terang benderangnya matahari dan di dalam kota raja ini. Chong Hoan segera insaf, maka ia bertindak ke samping, ia biarkan si Nona menghadapi tetamunya yang tidak diundang itu. jago dari Bu Anciu itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Nona kecil, ini bukannya urusanmu, kata dia dengan. Sabar. Kau sendiri baiklah turut aku. Jikalau kan kami yang agung melihat kau, mestinya dia sangat bergirang, dan itu artinya keberuntunganmu seumur hidup, keberuntungan yang tidak ada habisnya. Wajahnya si Nona berubah dengan tiba-tiba, tetapi dengan tiba-tiba juga ia tertawa. Banarkah itu dia menegaskan. Maukah kau menerangkannya, atau tidak? Melihat orang tertawa manis, jago Bu Anciu itu tidak bercuriga. Ia lantas tertawa cekikikan. Ia pun ulurkan sebelah tangan aja, untuk cekal lengannya si Nona manis. Gio Kloset tarik kembali lengannya itu. Ia tertawa pula. Dibanding dengan Wan Siang Kong ini, aku terlebih pandai. Melayani tetamu, apakah kau tidak khawatir? Dia tanya. Mendapat perlayanan kau, Nona, inilah hal yang aku. Memintanya pun tidak berani ku harap, sahut si orang tua. Lagi sekali ia ulurkan tangannya. Gio Kloset sambar kain penutup meja, hingga di situ terlihatlah hukiran huruf bunuh tadi. Menampak huruf itu, yang ia kenal, orang Bu An itu terkejut. Tiba-tiba ia rasakan sambaran angin ke arah mukanya, segera ia berkelit, walaupun demikian, tidak urung ia merasakan sangat sakit pada pipinya yang kiri, sakitnya sampai ke ulu hati. Orang Bu An ini bernama Chat Kek Tu, dia adalah orang kuat pilihan dari nuar haca, sekarang ia kena dihajar orang, bukan kepalang murkanya dia. Maka dia berseru keras, dan sebelah tangannya segera melayang. Dengan itu ia membuat meja terbalik. Benci ia kepada ukiran huruf bunuh itu. Gio Kloset segera menghunus pedangnya dengan apa ia menyerang, berulang sampai dua tabasan. Chat Kek Tu melakukan perlawanan. Dia gagah, akan tetapi setelah belasan jurus, dia kewalahan juga, hingga selainnya menangkis atau mengelakan diri, tidak bisa ia melakukan penyerangan mengbalas. Gembirasi Nona dengan pertempurannya ini. Setelah menang di atas angin, tiba-tiba ia tertawa panjang disusul dengan gerakan kakinya, yang menginjak garis tengah atau tiong-tiong, setelah mana pedangnya berkelebat dan menyambar ke arah tenggorokan lawan. Berbareng dengan itu, Tiat Hui Leong berseru dengan nyaring sekali, jangan binasakan dia. Dalam saat yang sangat berbahaya itu, si Raksasiko malah masih dapat mengubah sasaran ujung pedangnya, hingga ia menotok lain Anggauta, yang berbahaya juga. Ia tertawa dan berkata, Oh, ayah. Tanpa peringatan kau, miscaya sudah aku bunuh dia cat kek turoboh karena terkena pedang lawannya, dia bergulingan di lantai. Kau aneh berkata si Nona, menggoda. Kau diundang minum arak, kau menampik, sebaliknya, kau minum arak dendaan. Aku hendak tanya kau. Pertanyaan itu sudah aku ajukan tadi. Sebenarnya, kau hendak bicara atau tidak? Orang boan itu kertak giginya menahan sakit. Ia membungkam. Hektometer, kau masih hendak berpura-pura menjadi jagoan kata si Nona, mengejek. Ayah, tolong seret Chioho kemari. Biar dia menontonnya. Sementara itu, Tiat Hui Leong segera membangunkan Perkongsu dan Chioho. Kongsu tidak terluka parah, dia diantar masuk ke dalam untuk dipakai. Chioho terluka pada kakinya, Hui Leong meletakkannya di atas kursi dan ditekan, hingga ia tak dapat berkutik dan dapat memandang si Raksasi Kemala, yang sebaliknya mengawasi padanya sambil tersenyum tawar. Chioho, dua kali kau telah lolos dari ujung pedangku berkata si Nona, suaranya berpengaruh. Kali ini kau tidak mendapat ampun. Akan tetapi, jikalau kau mendengar kata, dapat aku membuka satu jalan hidup. Tidak berani Chioho membuka mulutnya, ia bungkam. Sekarang lebih dahulu hendak aku memperlihatkan contoh. Kepadamu kata pula si Nona. Dan sambil tertawa, dia layangkan sebelah tangannya kepada cat Kektu. Nampaknya ayal sekali melayangnya tangan si Nona, akan tetapi ketika tulang iganya orang boan itu kena terserang, dia menjerit hebat sekali, terus dia bergulingan di lantai. Luka pedang tadi masih dapat ia pertahankan, tetapi sekarang, ia rasakan tubuhnya seperti digegit ribuan ular berbisa, sakitnya sampai ke ulu hatinya. Maka tidak peduli dia bertubuh besi atau baja, dia tetap tak berdaya. Nanti aku katakan, nanti aku katakan, serunya. Gio Kloset mendupai gakirinya si orang tua, sakitnya pun segera lenyap, hingga darahnya dapat mengalir pula seperti biasa. Sesaat kemudian, orang boan ini dapat bicara. Kuan Yang Maha Agung mengirim aku sebagai utusan, demikian ia beri pengakuannya. Aku diharuskan datang kepada Gui Kong Kong. Itulah pengakuan yang sudah diduga Gio Kloset dan Tiat Hui Leong, tidak demikian dengan Wan Chong Hoan hingga ia ini menjadi terperanjat. Ia menongkol dan gusar sekali, tetapi ia menahan sabar. Ketika aku hendak berangkat, Kuan Yang Maha Agung berkata kepadaku, orang boan itu menerangkan lebih jauh. Setelah terbinasannya Hei Ban Chu, di Tiong Goan tinggal satu Wan Chong Hoan yang terpandai. Katanya, benar sekarang Wan Chong Hoan masih berpangkat rendah, tetapi pada suatu hari dia akan memegang kekuasaan tentara, dia akan menjadi musuh tangguh. Maka itu aku ditugaskan pergi ke kota raja untuk menculiknya. Atau jikalau aku tidak dapat menawan hidup-hidup mesti aku binasakan dia. Bagus tertawa Gio Kloset apabila ia dengar keterangannya orang itu. Wan Chong Hoan berdiam ia tidak dapat segera mengerti. Gio Kloset berpaling pada orang Si Wan ini. Musuh demikian jari terhadapmu, katanya. Sekarang kitab wasiat him kengliak sudah diserahkan pada orang yang tepat, tidakkah itu bagus? Chet Kek Tu melanjutkan keterangannya. Aku telah mohon bantuan Gui Kong Kong akan cari tempat kediaman Wan Siang Kong. Gui Kong Kong suka membantu. Ia lantas kirim orangnya ke kementerian perang. Di kementerian itu terdapat keterangan jelas perihal Wan Chong Hoan, maka segera diketahui di mana Wan Siang Kong berada. Yang lucu adalah Gui Kong Kong, karena dia tak tahu bakat orang. Dia kata, seorang berpangkat kiam su yang demikian rendah, kenapa Kong Yang Maha Besar memperhatikannya demikian rupa. Setelah itu dia titahkan Chio Chiawe ini mengantarkan aku kemari. Sungguh berbahaya, kata Wan Chong Hoan dalam hatinya. Ia merasa beruntung, yang pangkatnya masih kecil, hingga ia tidak menarik perhatiannya Gui Hong Hian, kalau tidak, mungkin siang-siang ia sudah dibikin celaka. Hui Leong awasi orang Boan itu. Berapa kali kau sudah bertemu si Dorna Kebiri? Tanya dia. Chet Kek Chu menjublak. Dorna Kebiri itu adalah si Durhaka Gui Tiong Hian, Gio Kloset jelaskan. Apakah kau tidak tahu? Lantas orang Boan itu menjawab. Dua kali telah aku bertemu dengannya. Pertama kali ketika aku menyampaikan suratnya Kong Yang Maha Agung. Dan kedua kalinya ialah waktu ia memberitahukan tempat kediaman Wasbi Siang Kong. Kejadian itu di waktu siang atau malam Hui Leong tanya pula. Keduanya di waktu malam, di waktu kau bertemu dengan Dorna Kebiri itu, adakah kau berdiri dekat dengannya dia beri izin aku duduk di kursi tetamu yang dihormati, karena itu kita terpisah tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh. Kira-kira berapa jauh dia berada di sebelah timur, aku di sebelah barat, sahuk pula Chet Kek Chu. Jaraknya kira-kira satu tumba. Adakah semua keteranganmu ini benar Hui Leong tegaskan? Tak sepatah pun aku mendusta, orang Boan itu memberi kepastian. Si Raksasiku malah tertawa. Bagus katanya. Kau bicara terus terang, terhadapmu suka aku berlaku murah hati. Terima kasih, kata Chet Kek Chu. Tapi, belum sampai habis ya mengucapkan perkataannya, atau tangannya si Raksasiku malah sudah menyambar batok kepalanya, hingga tanpa menjerit lagi, dia menemui ajalnya. Orang yang aku hukum mati seperti dia ini, hingga matinya dengan kera memuaskan, belum ada tiga jumlahnya, kata si Nona. Coba dia tidak bicara dengan sebenar-benarnya tidak nanti aku mengasihani dia secara demikian. Chio Ho telah saksikan itu semua, hatinya goncang keras, wajahnya menjadi sangat pucat. Walaupun dia satu jago dan pangkatnya Chiawi, komandan dari pasukan Kimiowiye, iya toh, jari menghadap si Raksasiku malah yang getas dengan setiap putusannya. Gio Kloset berkata pula, sekalipun mayatnya, hendak aku memikinnya hancur musnah. Dengan begini aku hendak cegah Wan Siang Kong nanti terlibat-libat. Lantas ya keluarkan dari sakunya satu botol kecil warna perak yang isinya semacam bubuk, lalu ditaburkannya bubuk itu ke seluruh tubuhnya si orang boan itu. Habis itu, ia berdiri menantikan. Tak lama kemudian tubuhnya catketu menjadi cair, menjadi darah, dengan segera nona itu menggali tanah, untuk menguruk darah itu, hingga benar-benar lenyap tubuh yang besar itu. Sekarang adalah giliranmu kata si nona kemudian kepada Chio Ho, yang ia awasi dengan keren, selagi Chiawi itu duduk menjublak dengan heran dan berkhawatir. Aku menghendaki setiap kata yang aku katakan kau kerjakan. Sepatah saja kau membantahnya, akan aku bikin kau mampus melebih siksaannya dia ini. Perintahkanlah, Liyah Hiap, kata komandan itu, suaranya gemetar. Ayah, bicaralah dengannya si nona minta ayah angkatnya. Kau harus membawa aku menghadap Gui Tiong Hian, berkata Tiat Hui Liyong. Chio Ho terkejut. Si nona segera mendelikan matanya. Baik, baik, kata komandan itu, cepat. Wan Siang Kong, kau tidak dapat berdiam lebih lama pula di sini, kata Hui Liyong kepada Chong Hoan. Untuk sementara, pergilah kau menyingkir ke Si Nong Hu. Lukanya Peng Kong Su tidak berat, dia masih dapat berjalan pulang. Kami sendiri hendak berangkat lebih dulu. Lalu dengan menenteng tubuhnya Chio Ho, ia berangkat bersama putrinya. Tiat Hui Liyong mempunyai maksud sendiri. Ia telah dapat kenyataan, potongan tubuh cat kekcu mirip dengan potongan tubuhnya sendiri, dengan lantas ia dapat pikiran. Untuk menyamar jadi pahlawan Buan itu, supaya ia bisa datang dekat pada si Dorna Kebiri. Memang, selama di tiangan Piau Kiyok, pernah ia berkata pada Giyok Losat yang ia sedang memikirkan suatu akal untuk dapat menemui Gui Tiong Hian. Itulah berbahaya, kata putrinya. Anak ini anggap, bila ia pergi seorang diri, ayah akan menjadi seperti tangan sebelah tak dapat menerbitkan suara. Siapa tidak berani memasuki Gua Harimau, tak dapat ia mengambil anak macan, kata Hui Liyong. Aku tak takut Gui Tiong Hian nanti kenali penyamaranku. Asal dia suka menerima kedatanganku, aku tak tunggu sampai dia sadar, segera akan aku hajar padanya. Giyok Losat tertawa. Dia pun bangsa tak takut langit, tak jeri bumi. Dia kata, kalau begitu, hendak aku turut memasuki istana. Mari kita yang satu masuk secara terang, yang lain secara menyerbu keluar. Ayah itu membiarkan kehendak anak angkatnya. Chiyo Ho mesti menyerah kepada paksaan, maka itu di malam kedua, dia ajak Tiat Hui Liyong memasuki istana secara diam-diam. Gui Tiong Hian sudah berkongkol dengan bangsa Boan ia merahasiakan sepak terjangnya itu. Tidak ada orang yang ketahui perbuatannya ini, kecuali beberapa orang yang dipercaya. Karena ini, setiap kali ia jumpai utusan Boan, ia lakukan itu di waktu malam. Malah Booyong Chiyong masih belum diberitahukan rahasia itu. Malam itu ia hendak masuk tidur ketika ia dikabarkan Chiyo Ho minta bertemu. Ia terus pakai bajunya dan pergi keluar. Baru ia muncul di ambang Pinlu, ia sudah tampak Chiyo Ho berdua si utusan Boan tengah berdiri di depan ruang Tia. Tiba-tiba saja ia dapat pikir satu hal. Kemarin dulu ketika ia membicarakan Wan Chiyong Hoan, utusan Boan itu mengatakan Warha Cha sangat memperhatikan orang Si Wan itu, karenanya aku titahkan dia mencoba menculik Chiyong Hoan, supaya Chiyong Hoan dibawa dulu menghadap padaku. Sekarang mereka cuma datang berdua, apakah mungkin Wan Chiyong Hoan dapat meloloskan diri? Atau karena dia melakukan perlawanan, hingga dia telah terbunuh mati. Karena keragu-raguannya ini, Kui Tiong Hian lantas kisikip pengawal pintunya, habis itu, ia bertindak terus ketia. Kira-kira beberapa tumbak dari Chiyo Ho berdua, dia berhenti, untuk berdiri menyandar pada tembok. Di situ ia buka mulutnya, ia bicara dalam bahasa Boan Chiyo dengan nyaring. Katanya, ku luku, ku ketulu, pake na tetotutu. Dorna kebiri ini dapat omong Boan Chiyo karena ia pernah belajar dari catketu, tapi kali ini, ia mengucap sejadi-jadinya saja. Ia merasa pasti, mendengar ocahannya itu, si utusan Boan akan mentertawakannya. Ia harap orang nanti membetulkan kesalahan bahasa itu. Ia sangat cerdik, itulah sebabnya kenapa ia dapatkan kedudukan dan pengaruhnya itu. Kali ini, ia berhasil. Tiat Huwiliong melengak mendengar omongan itu. Sejenak saja insaflah ia bahwa ia sedang dipancing. Segera ia lompat, ke arah Gui Tiong Hian, untuk menyerang. Tiong Hian segera tertawa berkakakan, tangannya menekan suatu knop di tembok di belakangnya. Di sana ada pesawat rahasia, yang membuat tembok terbuka, maka dengan gunakan pintu rahasia itu, ia menghilang di sebelah lain dari tembok itu. Hewiliong kecele, ia sangat menyesal. Tidak berhasil ia merobohkan si dorna kebiri, kesatu dorna itu sangat licik dan gesit, kedua jarak mereka masih terlalu jauh. Terpaksa ia memutar tubuh, untuk menyingkirkan diri. Tiong Hock pun berlaku licik, selagi Huwiliong menerjang ke arah si dorna, ia putar tubuhnya untuk pergi dari situ, sambil lari keluar pendopo, ia berteriak-teriak, ada orang jahat. Tangkap. Dalam sekejap saja kumpulah pengawal-pengawal pribadi dari Gui Tiong Hian. Mereka merangsak, menerjang Hewiliong, siapa sebaliknya telah menjadi gusar sekali, sambil berseru, ia putar tubuhnya untuk memapaki rangsakan. Baru dua kali tangannya bergerak ke kiri dan kanan, lantas dua pahlawan tongci yang roboh terbinasa. Satu pahlawan istana yang kuat, sudah menyerang dengan gembulannya yang empat puluh kati beratnya, menghantam ke arah kepala. Huwiliong lihat serangan itu, sambil mendak ia menanggapi dengan tangan kiri, berbareng dengan itu, tangan kanannya menyambar si pahlawan, tubuh siapa ia angkat dan putar, maka ketika ia lepaskan cekalannya, pahlawan itu terlempar dua tumbak dan terbanting sambil memperdengarkan suara keras. Dalam hal liahainya tangan, Huwiliong adalah yang nomor satu dalam kalangan Kang Ho dan tak ada bandingannya dalam merimba persilatan, sampai pun Ang Hoa Kuiye Bojari terhadapnya, tidak aheran menampak orang demikian kosen, pahlawannya Gui Tiong Hian mundur sendirinya. Dalam murkanya itu, Huwiliong berbalik maju menerjang, sampai tiba-tiba ia lihat berkelebatnya cahaya hijau ke bebokongnya. Ia menduga kepada bokongan senjata tajam. Segera ia berkelit sambil menyampok dari samping. Ia gagal, tetapi bacokan juga tak mengenai tubuhnya. Penyerang ini adalah kepala dari Sao Chiang, Chong Kau Tau Lian Seng Hou. Dia baru pulang dari Su Choan, dia pergi atas titahnya Gui Tiong Hian guna membasmi bandit. Sepulangnya, segera dia dikembalikan ke istana. Dalam ilmu silat, dia ada di bawahan Booyong Chiang. Genggamannya adalah sepasang Hou Wittau Kau, gaetan berkepala harimau, yang ia dapat gunakan dengan baik. Karena datangnya, Chong Kau Tau ini, Hou Wittau jadi dapat tandingan. Karenanya, pahlawan-pahlawan lainnya berani maju pula, untuk mengepung padanya, lah kosan tetapi tak bisa segera ia membuka jalan. Pihak pengurung, yang tahu ia lihai, tidak mau merapatkan diri. Kamu semua mundur. Nanti aku yang bekuk bangsa tua ini demikian satu seruan selagi pertarungan berjalan seru. Seruan itu disusul dengan serangannya. Hou Wittau segera putar tubuh, untuk menangkis. Ia rasakan satu tenaga keras menolak hingga ia mundur. Beberapa TV Wak UAN menjadi haran. Segera juga ia kenali Booyong Chiang. Booyong Chiang sendiri juga mundur beberapa tindak atas tangkisan si bangsa tua. Maka dalam hatinya ia berkata, namanya tua bangka ini bukan nama kosong belaka, tapi ia tidak takut. Maka setelah mundur, dia maju pula, ia ulangi serangannya. Hou Wittau layani kepala pahlawan yang kosan itu. Mereka telah mengebrak 20 jurus, tetapi belum ada yang kalah atau menang. Booyong Chiang menjadi kepala, biasanya ia sangat banggakan dirinya. Perangainya ini dikenal baik oleh pahlawan-pahlawan dari Tong Chiang dan Seo Chiang. Maka itu sekarang, atas seruannya, tidak ada pahlawan yang berani maju untuk membantui dia. Sedang orang bertarung, Gui Tiong Hian muncul pula dari tembok yang berpintukan rahasia, ia kerutkan alisnya apabila ia tampak jalannya pertempuran itu. Penjahat telah menyerbu ke dalam keraton, buat apa masih pertahankan derajat sendiri pikir dia, mengenai kejumawaannya Booyong Chiang. Dia menjadi tidak puas. Akhirnya, dia teriak lian seng hou. Lian Congkoan, kau maju membantui Booyong Chiang melawan penjahat itu. Karena ia diperintah, lian seng hou tidak berani berdiri terus menonton saja, ia lantas lompat maju sambil menyerang dengan gaotannya. Hui Liyong menangkis, ia hendak mencoba merampas gaotan orang itu, tetapi Booyong Chiang menghalangi padanya. Ketika ia menangkis, lian seng hou lompat berkelit ke sampingnya untuk balas menyerang. Kalau berhasil seng hou dengan serangan balasannya ini, jelakalah Hui Liyong. Atau sedikitnya, kulit dagingnya akan terluka. Sudah begitu, Booyong Chiang pun membarengi menyerang, dengan kepalan kiri dan telapak tangan kanannya, kedua-duanya mengarah dada. Dalam saat berbahaya itu, jago dari barat utara itu berlaku tenang, tabah dan gesit. Ia berkelit dari serangannya. Booyong Chiang, ia tangkis gaotannya seng hou. Ia membela diri sambil memutar tubuhnya. Seng hou kaget, tiba-tiba saja ia rasakan bahunya sakit, hingga ia lekas lompat mundur, akan periksa lengannya. Maka ia lihat, lengannya itu merah dan bengkak, di situ ada bekas satu jari tangan. Saking sehatnya musuh, ia kena tertotok juga. Booyong Chiang sendiri masih menyerang terus. Setelah beristirahat sebentar, seng hou maju pula, ia menyerang dari samping. Penjahat ini mesti ditawan hidup-hidup Gooyong Chiang berseru. Ia jari tetapi ia kagumi kegagahan musuh, yang berada seorang diri sedang di situ ada pagar pengawal. Aku ingin ketahui, dia pesuruh siapa. Dorna kebiri ini lantas berikan tandanya, maka semua pengawal lantas bergerak, mengurung rapat bagaikan tembok besi. Eng Siu yang mendapat dua pembantu lihai, mereka ini pun turut maju menyerang. Repot juga Hoi Leong, sebab melayani Booyong Chiang dan Lian Seng Hou saja, ia sudah kewalahan, sekarang ia harus tempur empat musuh berbareng. Ia pun liat rapatnya kurungan. Mau atau tidak, ia mengharap kedatangannya Gio Kloset, supaya anak angkat itu membantu padanya. Tetapi, sia-sia ia mengharap si Raksasi Kemala, entah kemana perginya anak itu. Terpaksa, ia empos semangatnya untuk melayani musuh-musuh tangguh itu. Tak puas ia menerima kekalahan. Gio Kloset sebenarnya sedang bekerja. Sejak itu hari ia pulang dari sisan, kek pengpeng masgul sekali, tak dapat ia hiburkan diri. Ia senantiasa ingat pada kata-katanya si Raksasi Kemala, entah benar-entah dusa kata-kata itu. Demikian itu hari, ia duduk seorang diri dengan pikirannya bekerja keras, pelbagai pikiran menyandingi ia. Gio Kloset ada seorang kenamaan, tidak nanti dia sembarang omong, demikian ia pikir. Jikalau benar guruku telah menutup mata, untuk apa aku sekap diri dalam keraton saja? Akan tetapi di sini ibu tinggal seorang diri, suasana di sini sangat berbahaya dan ibu sangat mengandalkan aku, bagaimana aku bisa berpisah dengannya? Sedang ruetnya pikiran pengpeng tiba-tiba ia dengar ketukan perlahan dua kali pada jendela kamarnya. Siapa? Tanya ia. Jangan bicara. Inilah aku, lekas buka pintu. Itulah suara, yang rasanya pengpeng kenal. Ia berdiam sejenak. Gio Kloset kata dia kemudian, perlahan. Di luar terdengar suara tertawa. Benar, ia dengar penyahutan. Hendak aku memohon sesuatu kepadamu. Inilah aneh. Gio Kloset bermusuh dengan Ang Hoa Kui Bo, ia juga tentang Ngi Kek Sye dan Gui Tiong Hian. Dengan sendirinya ia pun musuhnya pengteng. Inilah pengteng ketawi. Akan tetapi pengteng tidak punya perasaan bermusuh terhadap Nona itu, malah sejak pertemuan dua hari yang lalu, si Nona seperti mempunyai tenaga menarik terhadapnya. Sikapnya yang polos, tertawanya yang manis, itulah penarik yang luar biasa. Gio Kloset beda benar daripada semua orang yang ia pernah lihat di dalam keraton. Menurut kesannya, Gio Kloset mirip dengan burunya, mungkin lebih keras, lebih manis. Memikir demikian ia membayangkan cara hidup si Raksasi Kemala, yang terus merantau, malang dalam dunia kangong, melintang dalam kalangan Lok Lim. Apakah aku tak dapat hidup merdeka sebagai dia pernah pengteng melamun? Sekarang ia dengar suara Gio Kloset, ia dengar juga tertawanya Nona itu, ia seperti terpengaruh suatu tenaga tak terlihat, yang tak kuat ia melawannya. Tanpa merasa ia berbangkit akan menghampiri pintu, untuk membukanya, hingga ia biarkan musuh datang masuk. Bagaikan angin. Gio Kloset melesat ke dalam kamar. Cepat luar biasa, ia pun menutup pintu itu. Kenapa kau masuk kemari? Tanya pengteng, sambil mengawasi dengan tajam. Kereta kurungku yang kecil telah diminta raja, karenanya tak ada lagi dayaku untuk mengantarkan kau keluar. Gio Kloset tertawa perlahan. Tiba-tiba saja ia berhenti, dan memperlihatkan wajah sungguh-sungguh. Kek pengteng, hendak aku tanyakan kau satu hal katanya. Silakan bicara kata si nona dari keraton itu. Kau ingin atau tidak bangsa Tatchu dari Boan Chiu menyerbu masuk ke Tionggoan tanya Gio Kloset, sambil mengawasi dengan tajam. Kau ingin atau tidak mereka itu merampas dan menduduki negara bangsa Han? Pengteng berjingkrak. Buat apa kau menanyakannya lagi jawabnya? Tentu aku tak sudi. Baik kata si nona tak diundang itu. Karena kau tidak sudi, sekarang kau tolongi aku melakukan dua hal. Pengteng mengawasi pula. Katakanlah sahut pengteng. Asal saja hal itu sanggup aku mengerjakannya. Yang pertama, kata si raksasi Kemala, kau mesti tolongi aku membunuh Gwi Tiong Hian. Pengteng terkejut. Apa kau kata dia tegaskan? Pengteng tidak tahu dia adalah putri tidak sah dari Gwi Tiong Hian. Ia melainkan ketahui, Gwi Tiong Hian sangat menyayangi padanya. Ia pun tahu, Gwi Tiong Hian dan ibunya sangat baik satu pada lain, dan mereka berdua sering berkumpul dalam kamar rahasia merundingkan sesuatu. Maka itu permintaannya si raksasi Kemala membuat ia bingung. Gia Klosat segera berbisik di kupinya. Kau tahu, dia adalah satu penghianat yang berkongkol dengan bangsa asing, yang hendak menjual negara kita. Gemetar tubuhnya pengteng. Tak dapat ia tidak mempercayai kata-katanya nona ini. Apakah ada lain orang lagi di aktanya? Dia khawatir ibunya tersangkut juga, sampai suaranya pun agak gemetar. Siapa lagi konconnya tak tahu aku semuanya, jawab si raksasi Kemala. Yang aku ketahui cuma satu, Eng Siu. Yang ilmu silatnya Eng Siu yang ada di atasan kau jangan kau keperak rumput hingga ular jadi kaget karenanya. Tentang dia biarlah kami yang membereskannya. Nona Kok menghembuskan napas lega. Apakah itu yang kedua tanya dia? Sekarang ini ayah angkatku sedang dikurung di depan keraton Ceng Yang Kiong, aku ingin supaya kau berupaya meloloskan ia dari kepungan, sahut Gio Kloset. Gio Kloset menyelundup ke dalam keraton ketika Cio Ho mengantar Hoi Liyong memasuki istana. Ia datang belakangan, maka waktu ia sampai di Ceng Yang Kiong, gedung Gwi Tiong Hianya dapatkan ayahnya sudah asik bertempur sama musuh. Inilah hebat, pikirnya, apabila ia tampak jalannya pertempuran itu. Bo Yong Ciong dan Lian Seng Ho sedang mengetung ayahnya. Aku duga, dengan satu gebrakan saja, ayah dapat membuat mampus si Dorna, siapa tahu Dorna itu lolos dan ayah terkurung. Bila aku membantui ayah, kita cuma dapat bertahan agak lama, tetapi untuk meloloskan diri, tetap sulit. Kurungan ini ada terlalu hebat. Si Raksasiko malah menjadi berkhawatir. Ia lantas berpikir keras. Dasar ia cerdik, tiba-tiba ia ingat kek pengteng. Nona itu beda daripada kek si Ye, Seng Ibu. Kenapa tidak hendak ku coba dia demikian ia pikir? Lantas ia pergi ke kamar si Nona. Ia tahu bagaimana ia harus bicara, untuk mempengaruhi Nona yang polos itu. Pengteng bingung. Kepandaianku rendah, bagaimana aku bisa menolongi ayahmu dia tanya. Kita mengadu otak, bukannya tenaga, kata Gio Kloset. Untukmu sudah cukup pandai kata kau pancing beberapa pahlawan yang terpandai hingga mereka menjauhkan diri dari pengepungan. Pengteng lantas berpikir. Dengan cepat ia mendapat jalan. Baik, aku dengar kau, Encie katanya kemudian. Akanku coba. Terus ia berbisik di kupingnya si raksasiku malah. Gio Kloset tertawa. Bagus begitu katanya. Sungguh kau adikku yang baik ia memuji, sambil mencium dahinya, habis itu ia lompat ke jendela untuk angkat kaki. Encie, kata pengteng dengan perlahan. Likat ia mengatakannya. Tapi ia telah dipanggil adik ia pun telah diciumnya, maka bulat sudah tekatnya. Ia suka melakukan segala apa untuk Encie ini seng kakat. Toh ia masih tak sadar kenapa ia begitu tertarik pada nona itu. Di medan pertempuran, Hui Leong sudah mulai merasa letih. Empat musuhnya itu tangguh sekali, lapun heran mengapa anak pungutnya masih juga belum muncul. Aku tidak sangka hari ini aku bakal mati di sini, pikir jago dari barat utara ini. Aku mati tidak puas maka mesti aku beber dulu rahasianya si Dorna kebiri. Di pihak lain, Bou Leong Ciong ada sangat girang. Sebagai ahli yang matanya Liahai ia sudah lihat, lawan kewalahan. Ia percaya kali ini ia akan berhasil. Maka ia tunggu waktunya, untuk memberikan pukulan yang terakhir. Ia sangat cerdik, dan waktu sudah lantas datang. Selagi Hui Leong repot, Bou Leong Ciong sambar kepala orang. Ia gunakan tangannya yang kanan. Ia hendak pancing tangan lawan keluar, supaya ada lowongan terbuka. Berbareng dengan itu, tangan kirinya dilonjorkan untuk menotok ke arah Iga di jalan darah Kuangok Anhyat. Selagi serangan berbahaya itu dilakukan. Tiat Hui Leong berseru, kamu tengah dipedayakan Gui Tiong Hian. Gui Tiong Hian sudah berkongkol dengan bangsa asing, dia hendak menjual negara kita. Dan kamu membantu harimau, kamu tak akan lolos dari keadilan. Bou Leong Ciong kaget, hingga totokannya ditujukan ke lain arah. Gui Tiong Hian pun kaget, ia menjadi sangat gusar. Ngaco bangsat ini dia berteriak. Bunuh dia sekarang tak ingin lagi ia menawan orang hidup-hidup. Bou Leong Ciong melengat, ia ragu-ragu. Berbareng dengan itu terdengar gemuruh suara orang, api-api. Gui Tiong Hian kembali menjadi kaget. Lekas keluar. Lihat ia berseru. Lihat. Menyusul itu, terdengar jeritan nyaring mengharukan, mengagetkan, tolong-tolong. Tiong Hian menjadi bertambah kaget, ketika ia kenali suaranya pengteng. Kebakaran di keraton Hang Seng Hujin begitu terdengar teriakan pengawal yang berdiri di dekat pintu. Tolong-tolong, kembali terdengar jeritan nonake. Jeritan itu lebih lemah tetapi lebih hebat. Tengah Tiong Hian bingung dan kualir, dari arah luar terdengar suara tertawa nyaring dan panjang, yang disusul dengan lemparan-lemparan genteng di empat penjuru atas gedung. Tiong Hian berada di belakangnya Tiong Hian mukanya tiba-tiba menjadi pucat. Itu, itulah. Gio Closet, katanya. Dua kali Gio Closet telah mengacau istana, Tiong Hian ketahuinya dengan baik, maka itu, mendengar perkataannya Tiong Hian, ia menjadi kaget. Bingungnya pun bertambah. Teranglah musuh tak datang sendirian. Lekas kirim orang untuk menolongi Hang Seng Hujin ia berteriak dengan titahnya. Dorna ini tidak tahu bahwa dia sedang dipermainkan pengteng, yang dibantu si raksasi Kumala. Api dilepas pengteng, pengteng sendiri yang menjerit-jerit minta tolong. Dan ia lari terbirit-birit sebagai juga ia sedang dikejar-kejar musuh. Gio Closet, yang memamerkan kegesitan tubuhnya, berlari-lari di atas genteng. Ia lari di empat penjuru, sambil melempar genteng, dengan begitu ia membuatnya seperti ada musuh-musuh di empat penjuru gedung itu. Gui Tiong Hian tinggal di Ceng Yang Kiong. Gedung ini terpisah dekat dengan Leng Niyohu, gedungnya keksie, maka itu, tampaknya tak berkobarnya api yang menakuti, ditambah pula hebatnya jeritan-jeritan pengpeng dan tertawa yang menyeramkan dari si raksasi Kumala. Pengawal-pengawal yang mengurung Hui Liyong, sebagian sudah meninggalkan kurungan, untuk lari keluar, guna. Memadamkan api, supaya dengan begitu mereka dapat mentaati titahnya Gui Tiong Hian. Malah Boyong Tiong sendiri, setelah membuat satu ancaman, untuk menggertak lawan, sudah lantas lompat juga akan memburu keluar. Begitu Boyong Tiong mundur. Hui Liyong bernapas lega. Ia lantas desak Lian Seng Hou dan satu lagi lawannya, lalu ia keluarkan sebilah pisau belati, yang dilemparkan ke bebokongnya si orang si Boyong yang sedang lari keluar itu. Jahanam Boyong, kau sambut ini dia berteriak sambil menimpuk. Boyong Tiong tidak menoleh tetapi ia gerakan tangannya ke belakang, untuk menyambut pisau belati itu. Ia sangat liahai. Dengan senjata itu ia hendak balas menimpuk tatkala ia dengar pula teriakannya musuh. Jahanam Boyong, kau periksa pisau belati itu demikian si jago dari barat utara. Boyong Tiong berjekat, ia batal menimpuk, malah ia masukkan senjata itu ke dalam kantong pekpolong, lalu ia lari ke arah Leng Nimahu. Gwi Tiong Hian masih tetap murka. Lian Seng Hou, kau bunuh bangsa tua ini, cincang padanya dia berteriak. Dia percaya orang-orangnya sanggup membinasakan penyerang itu. Sekarang ini pihak pengurung tinggal kira-kira sepanahnya. Hou Iliong menjadi sangat gusar, ia menyerang sambil berseru keras. Ketika ia berhasil menjambak satu pengawal, ia angkat tubuhnya untuk dilemparkan ke atas. Semua pengawal lainnya kaget, mereka berteriak, lalu menyingkir, supaya tidak tertimpa tubuh kawan itu. Hou Iliong tertawa nyaring, ia menerjang pula, hingga berhasil mebekuk tiga pengawal lagi, yang satu demi satu ia lemparkan ke atas, hingga mereka jatuh dengan terbanting keras. Lian Seng Hou menjadi gusar sekali, dengan sepasang gaetannya ia menerjang dengan hebat. Berbareng dengan serangan pahlawan istana ini, terdengarlah satu tertawa yang nyaring dan panjang, disusul. Dengan lompatnya seorang dari atas genteng beling, karena ia kubat kabitkan pedangnya, sinar pedangnya itu berkilauan. Itulah Giyokloset, yang muncul pada saat yang baik. Begitu lekas dia injak tanah, dia pun menerjang. Hingga lekas sekali dia membuat beberapa pengawal ngeroboh dengan hilang tangannya atau kakinya buntung. Hingga yang lain-lainnya kaget dan mundur dengan cepat. Gwi Tiong Hian saksikan itu, ia kaget bukan main. Selaka teriak Chio Ho. Lekas minyai. Dorna itu tahu bahaya, ia buka pintu rahasianya, untuk lompat masuk, ini diturut oleh pahlawannya yang licik itu. Dengan begitu, pengurungnya Haui Leong jadi semakin berkurang, tinggal belasan pengawal saja, hingga dengan sendirinya, mereka menjadi jari. Tapi mereka masih mencoba mengurung terus. Giyokloset bergerak dengan cepat untuk memecahkan kurungan itu, pedangnya tak hentinya berkelebatan, hingga lagi enam pengawal roboh sambil perdengarkan jeritan dari kesakitan yang hebat, suaranya sangat mengharukan. Mampu siapa yang merintangi aku si nona mengancam. Selamat siapa yang mundur. Dan dengan tertawanya yang panjang, ia membuka jalan darah. Lian Seng Ho dan dua jago undangannya Eng Siu yang menjadi bingung. Dengan hati keder tak dapat mereka berkelahi terus seperti permulaan tadi. Giyokloset lompat pada Lian Seng Ho, dengan jurus Giyokliece Anciam, atau Bidadari Menusuk Jarum, dia tikam bebokongnya pahlawan itu pada urat Humbun Hiat. Lian Seng Ho terperanjat, ia memutar tubuh, untuk menangkis dengan sepasang gaotannya. Itulah bukan tangkisan biasa, hanya kacipan terhadap pedang lawan. Hoi Leong lihat aksi si pahlawan, ia lompat untuk menyerang gaotannya. Satu gaotan kena disampok yang lain hendak dilibat. Seng Ho membuat perlawanan. Brad begitu terdengar bajunya robek. Ia menjadi kaget, lalu ia angkat langkah panjang. Dengan begitu terhindarlah ia dari ancaman bahaya maut, cuma bajunya yang mewakilkan. Sampai disitu terbukalah jalan untuk Hoi Leong menyingkir dari tempat yang berbahaya itu. Giyokloset kenal baik istana, ia pimpin ayah angkatnya itu keluar pintu Sin Bu Mui untuk menyingkir ke gunung Kengsan. Sedangnya Giyokloset membantu ayahnya mengamuk musuh, Bo Yong Cheong telah menemui Kek Peng Teng, melihat siapa, ia menjadi terkejut. Nona itu rambutnya terurai, pundak kirinya berlumuran darah. Tapi yang aneh, disitu tidak ada musuh satupun. Semua penjahat sudah kabur berkata Nona Kek. Si hantu wanita telah menikam pundaku ini, syukur tidak terbahaya. Paling perlu kamu pergi padamkan api. Pemimpin pahlawan itu heran, ia bercuriga. Ilmu pedang dari Giyokloset sangat lihai, pikirnya setiap ia menyerang, ia cari jalan darah. Apa mungkin terhadap bocah ini ia menaruh belas kasihan? Meski begitu, ia toh pergi melihat api. Kebakaran belum hebat, oleh karena ada orang banyak, tak lama api telah dapat dipadamkan. Kek Sia tarik putrinya, dibawanya masuk ke dalam untuk menukar pakaian, setelah mana, ia obati lukanya. Sambil menolong anaknya, Nyonya ini mengutuk tak hentinya kepada si Raksasi Kumala. Peng Teng tertawa di dalam hatinya, ia biarkan ibunya mendomal terus. Luka itu ia buatnya sendiri, itu cuma semacam melecat, untuk keluarkan darah saja, guna mengabdobi metu umum. Sesudah huru hara itu selesai, lantas pengawal Sin Bumui memberi laporan bahwa semua penjahat sudah kabur. Mendengar laporan itu, barulah Gui Tiong Hian mengeluarkan napas lega, lalu ia menetahkan agar penjagaan selanjutnya ia perkeras, dan semua pengawal harus berhati-hati, kemudian ia pergi kepada Kek Sia. Tentu saja ia datang secara diam-diam. Ketika itu Peng Teng sudah selesai menukar pakaian dan memakai obat, lalu ia rebah dengan berpura-pura tidur. Agaknya ia beristirahat akan tetapi otaknya bekerja. Ia asik memikirkan kata-katanya Gio Kloset. Ia meram, akan tetapi ia dengar tindakan kaki dari ibunya dan Gui Tiong Hian, di luar pintu. Hatinya memukul keras. Apakah harus aku turut perkataannya Gio Kloset atau jangan berulang-ulang ia tanya dirinya sendiri? Apakah harus aku bunuh mati padanya? Tiba-tiba cahaya api berkelebat. Nona ini terus meram, akan tetapi ia dapat bayangkan Gui Tiong Hian sedang membungkuk akan menilik kepadanya. Sekarang ini, bila aku gerakan tanganku, tentu dia terbinasa, pikirnya. Akan tetapi ada ibu di sini. Bagaimana aku dapat membiarkan ibu menyaksikan darah berlumuran? Anak Teng tiba-tiba keksiai memanggil. Anak itu pura-pura tidur, ia tidak menyahuti, pun tidak menggerakan tubuhnya. Dia pula sia dengar ibunya berkata. Apakah lukanya berbahaya? Ia dengar pertanyaannya Gui Tiong Hian. Syukur tidak berbahaya, Seng ibu menjawab. Kasihan dia, mengeluh si Dorna. Kita menyuruh dia tinggal di istana, pikirku supaya dia merasakan hidup senang dan berbahagia. Mana aku tahu malam ini dia akan terluka. Dia menggantikan aku. Keksieheran. Apa? Menggantikan kau tanya nyonya ini. Oh, kau belum tahu Gui Tiong Hian balik menanya. Pembunuh-pembunuh itu datang sengaja untuk membunuh aku. Pengteng dengarkan semua pembicaraan itu, hatinya tersentak hingga tubuhnya sedikit bergerak. Sudah, jangan kita pasang ngomong di sini, kata Gui Tiong Hian dengan perlahan. Kita harus jaga supaya dia jangan sampai mendusin. Dia tarik tangannya keksie dan bertindak hati-hati keluar. Pintu pun ditutupnya dengan perlahan-lahan. Pengteng heran. Mengapa Gui Tiong Hian berlaku baik sekali terhadapku? Ia tanya dirinya sendiri. Dia seperti anggap aku anaknya sendiri. Sekalipun benar ia baik sekali terhadap ibu terhadapku tak selayaknya ia menaruh perhatian sebesar ini. Katanya dia sangat telengas terhadap kaum Tong Lim Tong. Mengapa terhadapku dia begini baik hati? Kenapa? Kenapakah? Tidak ia peroleh jawabannya. Biasanya, karena ia jemur pada Tiong Hian, kalau dorna itu datang menengok ibunya, pengeteng senantiasa menjauhkan diri. Belum pernah ia mendengarkan pembicaraan mereka itu, apapula untuk mendengarkan dengan mencuri. Akan tetapi malam ini, ia seperti terdampar gelombang, hatinya bimbang, goncang keras. Gerak-geriknya Tiong Hian menimbulkan kecurigaan. Maka akhirnya ia bangkit turun dari pembaringannya. Lalu ia menguntit ibu dan dorna itu, untuk mendengarkan pembicaraan mereka terlebih jauh. Kedua orang itu duduk di dalam kamar rahasia. Pengteng mendekati jendela, untuk membasahkan kertas dengan ludahnya. Karena ia tidak puas dengan memasang kuping saja, ingin juga ia melihat gerak-gerik mereka. Maka tertampaklah olehnya tangannya Tiong Hian diletakkan di pundak ibunya, sikapnya orang itu sangat menyayanginya. Beberapa hari lagi umurnya si Teng jangkap 20 tahun, berkata Gui Tiong Hian. Benar, bukan? Memang, sahut seng ibu. Aku kirakah sudah lupa. Nyata kau masih mempunyai liang sim, liang sim sama dengan kesadaran hati sanubari. Jantungnya pengteng seolah-olah lompat mendengar pembicaraan itu. Heran, kenapa dia tahu hari ulang tahunku dia berpikir. Sejak dia dibawa ke istana ini kelihatannya dia seperti memikirkan sesuatu, berkata Gui Tiong Hian pula. Umumnya dia berada dalam kemas bulan. Apakah kau pernah menanyakan itu kepadanya? Bukankah karena meningkatnya usianya, hingga ia memikirkan soal pernikahan? Tidak apa ji kalau dia tidak sudi menjadi selir seribaginda, di istana masih banyak menteri sipil dan militer dan anak-anak bangsawan. Bila dia setuju tentu akan terkabul maksud hatinya. Keksie tertawa sebentar, lalu ia menghela nafas. Memang bila ia memikirkan untuk menikah itu mudah diurus, kata ibu ini dengan masgul. Sebaliknya, dia tidak menginginkan suami. Aku juga tidak tahu kenapa dia tidak gembira. Di masa kecilnya, dia sangat nakal, dia selalu memanjat dan berlompat-lompatan. Sekarang, untuk menyuruh dia mendengarkan beberapa perkataan saja, sukarnya bukan main. Setiap kali aku bicara dengannya, kalau dia tidak sebut-sebut keinginannya akan pulang ke rumah, dia utarakan kehendaknya untuk pergi mencari gurunya. Dia bikin aku jengkel saja. Gui Tiong Hian pun menghela nafas. Mungkin mudah itu ditakdirkan berperuntungan rendah katanya kemudian. Ah, jangan kau menyebutkan begitu, kata keksiye, masgul. Memang dahulu penghidupannya di desa, walaupun melarat, ada juga kebaikannya. Gui Tiong Hian tertawa-tawar. Memang, kalau diingat dahulu di desa, bagaimana kurang senang hidup kita, katanya itu. Ia mau tunjukkan hidupnya yang romantis. Gui Tiong Hian tertawa. Apakah sekarang kau tidak hidup senang tanyanya? Para senyanya itu menjadi bersemu merah. Ia menarik nafas. Inilah yang dibilang mulut anjing tidak mengeluarkan caling gajah katanya. Sekarang ini aku justru lebih banyak pikiran dari semasa dahulu, aku jadi tambah pusing. Selainnya kita berjaga-jaga dari serangannya pihak Tong Lim Tong, kita juga khawatirkan kalau nanti Sri Baginda sudah lanjut usianya. Setelah Raja Dewasa, kekuasaan kita sekarang tidak bakal kekal abadi lagi. Menurut katanya Peng Teng, Raja Cilik itu bertubuh sangat lemah, dikhawatirkan dia tidak akan hidup lama. Umpama kata, terjadi pertukaran Raja, entah bagaimana nanti kesudahannya kedudukan dan hidup kita. Sebaliknya dari sinyonya, yang berkhawatir dan berduka itu, Gui Tiong Hian tertawa besar. Sekarang ini menteri-menteri sipil dan militer di dalam istana, kalau dia bukannya anak angkatku, dia tentu murid-muridku, katanya dengan Jumawa. Di samping itu, aku juga berkuasa atas Tong Chiang dan So Chiang. Apa yang hendak dikata Raja baru terhadap aku? Pendeknya siapa dengar kata kita, dialah yang menjadi Raja. Hahaha. Kalau aku ingat dahulu, di masa aku masih tinggal di desa, orang mencaci aku sebagai si buaya darat, tetapi sekarang mereka itu tak akan menduga bahwa aku adalah Kiu Cian Sui E. Hektometer, bukan saja Kiu Cian Sui E, malah Ban Sui E sendiri berada dalam genggamanku, Kiu Cian Sui E sama dengan umur 9.000 tahun, artinya Raja Muda, Pangeran. Ban Sui E sama dengan umur 10.000 tahun, artinya Raja. Walaupun orang sangat kegembira dan jernakan nampaknya keksia sendiri, tersenyum pun tidak. Masih ada lagi satu hal, dia menambahkan. Kita juga mesti waspadat terhadap pembunuh. Lihatlah malam ini sampai pun pengpeng telah kena dilukai, hingga aku kaget hampir mati. Bukannya aku omong men-men, aku menjadi lebih takut daripada masa di desa sewaktu kita mencuri men-asmara-asmaraan. Tapi Gui Tiong Hian kembali tertawa besar. Turut kau itu, katanya, bukankah itu waktu lebih baik kau jangan masuk ke keraton untuk menjadi inang pengasuh dan aku jangan aku kasih diriku di kebiri untuk menjadi taikam. Tidakkah aku menjadi terlebih kecewa dan penasaran? Coba kita tidak temahakan pangkat dan kemuliaan, bukankah setelah mampusnya suamimu yang berpenyakitan itu, boleh kita berlaku terus terang menjadi suami istri yang hidup bersama-sama, supaya kita dapat memelihara lebih banyak anak-anak. Dengan begitu tak usahlah aku menjadi putus anak cucu. Sekarang ini kita cuma punya satu budak yang hina akan tetapi dia masih tak dapat diberitahu bahwa akulah ayahnya yang tulen. Pengteng mendengarkan hatinya kebat-kebit, makin lama makin hebat menyutannya, apalagi ketika ia dengar perkataan-perkataan yang terakhir, kaki tangannya menjadi dingin, hatinya sakit bagaikan disayat-sayat. Sama sekali tidak pernah ia terka bahwa orang kebiri ini adalah ayahnya sendiri. Ia menjadi malu. Selaka, ia rasakan dirinya. Lebih sulit ia menerima ini daripada diludahi orang. Ia ingin bertemu liang ke dalam mana ia bisa terjun masuk, supaya ia tak berpertemu siapa jua. Ia tutupi mukanya, hampir ia menangis menggerung-gerung. Tak dapat ia memasang kupingnya lebih jauh, ia putar tubuhnya untuk lari pergi. Ketika ia sampai di jalan, mendadak ia tampak satu bayangan berkelebat di atas genteng beling, hingga ia menjadi kaget dan heran. Syukur ia masih sempat menyembunyikan dirinya di belakang tiang besar yang berukiran naga-nagaan. Dari sini ia dapat lihat tegas bayangan itu ialah Boyong Cheong. Begini malam dia datang kemari, mau apa ia ia tanya dirinya sendiri. Boyong Cheong lantas mendekam di atas penglari di ruang luar dari Leng Nimahu. Pengteng sedang kalut pikirannya, tak ada keinginannya akan mengintai pemimpin pahlawan istana itu, tak juga ia berniat menemuinya. Maka dengan jalan mutar, ia lari terus, untuk pulang ke kamarnya. Ia sekap dirinya dalam kamar yang gelap, ia bercokol menjublak di atas pembaringannya. Secara begini, tak taulah ia apa yang diperbuat lebih jauh oleh Boyong Cheong. Setelah kebakaran padam, Boyong Cheong kembali ke kamarnya. Segera ia keluarkan pisau belatinya Tiat Huwi Lyong, untuk diperiksa. Pada ujung pisau itu terdapat sepotong kertas, lalu ia baka. Aku tantang kau tiga hari kemudian untuk bertempur satu sama satu di jurang Pitmogei, waktunya ialah tengah hari tepat. Kedua pihak tak dapat mengundang kawan untuk membantu. Jikalau kau berani datang, kau benar satu enghiong, tetapi jikalau kau tidak berani muncul, kaulah seekor anjing. Dari Tiat Huwi Lyong. Tak terhingga murkanya kepala pahlawan ini. Bangsat si Tiat, kau sangat menghina aku di atas seorang diri. Mungkin tak dapat aku menangkan kau tetapi juga belum pasti aku akan kalah di tanganmu. Siapa jury terhadapmu? Ia kepal-kepal surat itu hingga bergumpal, terus ia lemparkan. Pada hari-hari biasa, apabila Booyong Cheong menerima tantangan dari lawan yang tangguh, tentu dia lantas pusatkan perhatiannya, untuk memikirkan kere-kere guna menghadapi musuh, untuk merebut kemenangan, akan tetapi kali ini, ia tidak berbuat demikian. Ia telah tertarik oleh satu urusan lain, yang terlebih penting. Bukankah ia telah dengar sendiri cacian nyaring dari Tiat Huwi Lyong selama di Cheng Yang Kiong, cacian bahwa Gui Tiong Hian adalah dorna yang sudah sekongkol dengan pihak asing untuk menjual negara? Itulah halnya. Apakah benar-benar Gui Tiong Hian seorang pengkhianat bangsa yang sudah berkongkol dengan bangsa asing untuk menjual negara? Demikian berulang kali Booyong Cheong bertanya dalam hatinya sendiri. Ia ingat, setelah cacian itu, Gui Tiong Hian jadi seperti kalap. Ia teringat juga akan sikapnya Gui Tiong Hian apabila dia sedang berkumpul bersama Eng Siu Yang dan Lian Seng Hou, bahwa kalau ada dia, dia seperti hendak dijauhkannya. Makin ia berpikir ke situ, makin bercuriganya. Tua bangka si Tiat itu memang berkepala besar akan tetapi dialah seorang rimba persilatan yang berderajat, maka tak mungkin diangaco tidak keruan demikian ia berpikir pula. Booyong Cheong ialah seorang dari provinsi Kamsiok, termasuk suku bangsa Wee. Dia memang bertenaga besar sejak kecilnya. Ia diterima sebagai muridnya Chiao Ban Chou Satu Begal Tunggali yang tersohor di Barat Utara, ia diberi pelajaran silat antaranya Eng Jiao Kang dan Tiat Poh San. Yang terakhir ini adalah ilmu kekuatan tubuh yang tak mempan senjata tajam. Setelah itu ia pergi ke Kunyulun San. Untuk mengikuti Teng Hieta Isu memahamkan ilmu silat Sinkun Kepalan. Dewa yang terdiri dari 72 jurus. Sejak itu, setelah memasuki dunia Kang Ou, dengan cepat namanya menjadi terkenal. Ketika Kaisar Sinkong mengeluarkan pengumuman mencari anak buah pasukan Kim Wiyekun, dia segera pergi ke kota raja untuk mendaftarkan nama, karena dia sangat kemaruk pangkat, dan ini juga dapat mengangkat derajat anak istrinya. Kebetulan untuknya, ia dapatkan pembesar yang suka memberi tanggungan. Dalam pemilihan, ia berhasil diangkat menjadi Towa Chiawi, komandan. Kedudukan itu ia pangku terus sampai 10 tahun lebih. Lihai ilmu silatnya Boyong Chiong, tinggi kedudukannya dalam pasukan pengawal raja itu, akan tetapi ia tak pandai bergaul, ia tak paham ilmu menempel orang-orang yang terlebih atas. Sebaliknya, ia jumawa karena terlalu mengandalkan kegagahannya itu, hingga di antara kawan sejahatnya ia juga kurang cocok. Maka selama tahun itu, ia tak pernah naik pangkat, tetap ia menjadi Towa Chiawi. Setelah Gui Tiong Hian berpengaruh, Dorna ini ketawi orang ini lihai, dia ingin pakai tenaga orang, baru sekarang ia mendapat kenaikan pangkat, derajatnya dari tingkat 1 dinaikan ke tingkat ketiga, lalu belum sampai setengah tahun, ia diangkat pula menjadi Chong Kau Tau, guru besar, dari barisan Tong Chiang. Bu Yong Chong cuma ingat pangkat, sekarang ia diberi kenaikan oleh Gui Tiong Hian, dengan sendirinya ia menjadi sangat berterima kasih kepada orang kebiri itu. Tapi di samping sifatnya itu, belum lenyap kejujuran dan ketulusannya. Maka itu tak setuju ia terhadap perbuatan Gui Tiong Hian yang suka mencelakai menteri atau pembesar-pembesar setia. Beberapa kali pernah hatinya yang murni itu berontak, akan tetapi karena terdesak oleh keinginan memperoleh pangkat besar, hatinya yang bersih itu selalu dapat ditindih. Maka pada akhirnya, Gui Tiong Hian menggunakan dia sebagai perkakas. Akan tetapi malam ini, setelah mendengar kata-katanya Tiat Hui Liong itu, teringatlah ia kepada kejadian yang sudah-sudah yang ia pernah saksikan sendiri. Ia percaya Gui Tiong Hian harus dicuriget telah berkongkol dengan bangsa Boan. Kembali tergerak hatinya yang putih bersih. Dia berpikir, jikalau benar Gui Tiong Hian menjadi penghianat bangsa, apakah aku tidak terlibat juga? Booyong Tiong anggap dirinya sebagai satu enghiong, ia tidak insaf bahwa ia telah menjadi gundal orang. Sekarang berkelahilah hatinya yang bersih menghadapi ketemahaannya kepada pangkat. Ia ingin tinggalkan Gui Tiong Hian tetapi tak ikhlas ia meninggalkan kedudukannya itu. Jikalau ia tidak jauhkan diri, ia khawatir Gui Tiong Hian benar-benar berhianat. Lama pahlawan ini melamun, pikirannya masih tetap berkutat, tak kalah kupingnya dengar tanda jam 4. Adalah, pada saat ini tiba-tiba saja ia ingat suatu hal. Mengapa tak mau aku menyelidikinya demikian pikiran yang timbul di kepalanya? Maka dengan tak mensiasiakan waktu lagi, ia pergi ke Cheng Yang Kiong. Di sana tak dapat ia jumpai Gui Tiong Hian, terus ia pergi ke Leng Limahu, gedungnya ke Ksie. Gui Tiong Hian dan Ksie melanjutkan pembicaraan mereka, dan Booyong Tiong dari tempat mendekam memasang kupingnya. Apa yang dipikirkan pengteng, malas aku memperhatikannya, demikian suaranya Tiong Hian, yang bicara sambil tertawa. Cis anak sendiri tidak hendak diurusnya jawab ke Ksie. Booyong Tiong terperanjat. Akhirnya budak cilik itu ada anaknya pikir dia. Bukannya aku tidak hendak mengurusnya, kata Gui Tiong Hian. Bukankah kau telah melihatnya sendiri bagaimana sayangnya aku padanya? Yang benar adalah aku tak dapat mengurusnya dan dia pun tak dapat diurus. Setiap kali dia menemui aku, nyata-nyata dia tak suka bicara denganku. Jadi bagaimana bisa aku bicara dengannya, dari hati ke hati? Habis, katanya kemudian, perlukah aku memberitahukan siapa sebenarnya ayahnya? Gui Tiong Hian mengangkat tangannya cepat-cepat. Jangan, jangan cegahnya. Keduanya lantas berdiam. Bukankah kau khawatirkan ji kalau raja yang baru naik tahta, kedudukan kita jadi goncang? Kata pula Tiong Hian kemudian. Kau tahu kekhawatiranmu itu tidak beralasan. Kenapa kau bilang begitu? Tanya ke Ksie. Apakah kau masih mengandalkan semua menteri sipil dan militer, yang kau katakan kalau bukan anak angkatmu tentu murid-muridmu? Tetapi mereka itu semua adalah bangsa yang mudah dipengaruhi, jikalau nanti gunung es gempur, apakah kau tidak kualir mereka akan mencari suatu gunung yang baru? Tiong Hian tertawa. Itu, itulah ada dalam dugaanku, katanya. Nyonya yang baik, kau belum tahu. Belum tahu? Belum tahu apa tanya Seng kekasih. Aku khawatir, belum lagi raja yang baru naik atas tahta, maka bangsa tartar dari Boanciu nanti sudah datang menyerbu, sahut dorna kebiri itu. Ksie nampaknya terkejut. Tidakkah itu berarti lebih celaka lagi tanyanya? Apa yang harus dibuat khawatir? Jawab Tiong Hian dengan tenang. Jikalau bangsa Boanciu telah dapatkan negara ini, maka kebahagiaan kita menjadi lebih terjamin. Ksie menjadi haran. Apakah kau bilang tanya dia pula? Apakah kau telah berkongkol dengan bangsa Boanciu itu? Perlahan sedikit, cegah Tiong Hian sambil menggoyangkan tangannya. Tidakkah pepatah mengatakan, dialah seorang gagah siapa kenal selatan? Sekarang ini negara ada dalam ancaman bahaya besar, di dalam, semua bandit men bergerombolan, di luar, musuh yang tangguh tengah mengintai, maka itu jikalau kita tidak keroboh di tangan bandit-bandit pasti kita bakal termusnah di tangan musuh. Atau lebih tegas lagi, negara kerajaan Beng ini sudah pasti tidak akan menjadi kekal abadi. Menurut aku, daripada negara musnah di tangan bandit, lebih baik dirampas bangsa Boan saja. Jikalau negara dimusnahkan bandit, kita akan terbinasa dengan tidak mendapat tempat untuk mengubur tubuh kita, sebaliknya jikalau termusnah di tangan bangsa Boan. Sedikitnya kita masih dapat makan nasi. Nah, coba kau pikir, beralasan atau tidak apa yang aku katakan? Keksiai berdiam, ia berpikir, akhirnya, ia menghela nafas. Biasanya kecerdasan kau ada di atas kecerdasanku, ia. Kata kemudian. Sebenarnya aku sangat tidak menginginkan kau memanggul nama busuk sebagai pengkhianat bangsa pada bebokongmu, akan tetapi setelah suasana menjadi sedemikian rupa, baiklah aku tidak mengatakan suatu apa lagi. Mendengar kata-kata terakhir dari nyonya yang berpengaruh itu, Booyong Ciong terkejut sampai hampir terguling dari tempat mendekamnya, karena bingungnya. Benar-benar dia berkongkol dengan musuh, untuk menjual negaranya pikir pahlawan ini. Bagaimana sekarang? Jikalau aku berontak terhadapnya, dia sebenarnya adalah orang yang mengangkat aku dalam kedudukanku ini. Jikalau aku tetap mengikuti dia, aku khawatir rahasia ini bocor atau urusan gagal, apabila itu sampai terjadi, pasti orang akan mencaci aku. Itu waktu, benar-benar aku bukan lagi yang Hiong hanya anjing. Pembicaraan antara Gui Tiong Hian dan Kek Sia telah selesai, orang kebiri itu sudah lantas ambil selamat berpisah dari kekasihnya. Melihat demikian, Booyong Ciong buru-buru mendahului menyingkir dari tempat sembunyinya itu. Ketika pahlawan ini sudah lewati dua undakan genteng, tiba-tiba ia mendengar suara orang menangis di dalam gedung. Ia menjadi haran. Ah, bukankah itu pengeteng? Dia tanya dirinya sendiri. Sudah begini malam, kenapa dia masih belum tidur? Ia segera berhenti menindak. Mendadak ia ingat hal lukanya si nona, yang ia curigai. Terima kasih telah menonton!